Saat riak gelap yang menyebar terhalang oleh cahaya merah, Si Feng merasakan kekuatan yang lebih kuat, misterius, dan jahat telah muncul di atasnya. Ketika Si Feng mengangkat kepalanya, dia melihat pilar cahaya gelap besar muncul di langit dan dengan cepat menyelimutinya. Si Feng samar-samar bisa mendengar auman binatang buas yang datang dari pilar cahaya gelap. Sosok sebesar binatang buas samar-samar terlihat di dalam pilar cahaya gelap. Suku naga tidak jauh dari situ juga merasakan pilar cahaya gelap di langit. Seluruh dunia tampak menjadi gelap begitu pilar cahaya gelap muncul. Besar, sungguh kekuatan yang luar biasa. Utusan Agung sedang berjuang untuk suku kita. Dia sebenarnya harus menghadapi kekuatan yang begitu kuat. Saya percaya pada Utusan Agung. Dia adalah Utusan Agung dari Dewa Ular kita. Utusan Agung pasti akan menang. Iya, dia pasti akan menang. Bahkan Ratu Peri Kegelapan Asyali yang kuat bukanlah tandingan Utusan Agung. Suku Dark Elf masih harus mengirimkan tiga ahli untuk bersaing dengan Utusan Agung. Utusan Agung pasti akan menang. Suku naga kita akan mengalahkan Suku Peri Kegelapan. Telah ada ramalan sejak zaman kuno bahwa Dewa Ular Delapan Li akan turun ke dunia lagi dan memimpin suku kita menuju kejayaan dan kejayaan zaman kuno. Iya, Suku naga akan ada di dunia selamanya dan berjalan menuju kejayaan. Hidup Dewa Ular Ilahi Delapan Li. Utusan Agung pasti akan menang. Utusan Agung pasti akan menang. Menata pilar cahaya gelap yang besar, Sifeng secara bertahap merasakan niat pertempuran Suku naga tidak jauh di belakangnya. Tangan kirinya membentuk segel dan cahaya putih terang menyala. Sifeng kemudian berteriak dengan suara rendah, formasi pembunuhan Jeyu. Seketika, niat pertempuran tak kasat mata dari puluhan ribu prajurit Suku naga bergegas menuju Sifeng. Cahaya putih dari segel di tangan kiri Sifeng menjadi lebih intens dan terang. Kemudian, segel tangan kiri Sifeng menghantam pedang haus darah yang terbakar dengan api merah. Ledakan. Di bawah telapak tangan Sifeng, pedang haus darah bergetar hebat, dan api berwarna merah darah menyala lebih ganas. Aura pembunuh tiba-tiba muncul dari pedang haus darah. Pada saat ini, Sifeng berteriak, Jeyu, jurus ke-6 dari ilmu pedang Jeyu. Pedang pemisah surga. Pada saat yang sama, Sifeng menusukkan pedangnya ke langit. Sebelum suaranya menghilang, pedang putih besar tiba-tiba muncul di atas kepala Sifeng. Itu seperti gunung vertikal yang besar. Dengan bantuan formasi pembunuhan Jeyu, pedang besar itu memancarkan Aura membunuh yang kuat. Kemudian, pedang putih besar itu bertabrakan dengan kolom cahaya gelap besar yang jatuh dari langit. Gemuruh. 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 Karena benturan dua kekuatan besar, seluruh dunia mulai berguncang hebat. Ruang berguncang, bumi berguncang, dan suara gemuruh yang keras terdengar. Memblokir. Dengan gabungan kekuatan kita bertiga, artefak leluhur, dan kekuatan Dewa Iblis, kita seharusnya mampu mencapai kekuatan yang mulia bela diri bintang 4. Bagaimana manusia ini bisa memblokirnya? Tidak kusangka manusia ini sekuat ini. Tubuh lelaki tua yang berdiri di belakang Ratu Elf kegelapan juga ikut bergoyang seiring dengan guncangan langit dan bumi. Namun, wajah tuanya yang berwarna umut tua yang memandang ke langit dipenuhi dengan keterkejutan, kengerian, dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Di antara wajah-wajah kaget dan kaget, baik suku naga maupun para Dark Elf melihat kolom cahaya gelap besar jatuh dari langit. Setelah bertabrakan dengan pedang putih besar, kedua kekuatan itu perlahan meredup dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Setelah itu, semua anggota klan naga menjadi bersemangat. Itu karena mereka tahu bahwa serangan gabungan dari tiga ahli Dark Elf telah diblokir oleh utusan Lord saja. Adapun para Dark Elf, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka selalu bangga dengan darah Dark Elf yang mulia dan kuat yang mengalir di tubuh mereka. Dalam hati mereka, tiga utusan besar yang kuat itu seperti legenda yang tak terkalahkan. Artefak leluhur di tangan Permaisuri bahkan lebih kuat dari semua yang ada di suku peri kegelapan. Mereka belum pernah mendengar ada makhluk hidup yang mampu bertahan dari serangan artefak leluhur. Namun, artefak leluhur tersebut telah diaktifkan oleh tiga utusan besar terkuat, dan mereka telah melepaskan serangan kekuatan penuh mereka. Namun, itu masih diblokir oleh manusia rendahan. Bagaimana para prajurit Dark Elf bisa mempercayai apa yang terjadi di depan mata mereka? Namun, kebenaran ada di depan mata mereka. Tidak, mustahil, semua ini tidak nyata. Beberapa prajurit Dark Elf masih tidak mau mempercayai apa yang mereka lihat, dan mereka melolong sekuat tenaga. Artefak leluhur yang kuat dari suku kita. Bagaimana manusia rendahan ini bisa memblokir serangan gabungan dari permaisuri kita yang kuat dan dua utusan agung? Bagaimana ini mungkin? Umat manusia tercelah, pergilah ke neraka. Mati di bawah artefak leluhur. Tidak peduli bagaimana para Dark Elf melolong, tidak peduli betapa sedihnya suara mereka, dan tidak peduli betapa tidak maunya mereka mempercayainya, kolom cahaya gelap yang besar dan pedang putih besar di langit menghilang ke dalam kehampaan. Karena lenyapnya dua kekuatan besar tersebut, dunia kembali ke keadaan tenangnya, dan gemetar serta guncangan berhenti. Namun akibat guncangan tersebut, gurun di kawasan ini dipenuhi gundukan dan cekungan, dan saat ini terlihat berantakan total. Saat dunia kembali ke keadaan tenangnya, Si Feng memandang ketiga Dark Elf di depannya dengan jijik. Dia mendengus dan berkata, Huff, apakah kekuatan Marsial Honorable Bintang 4 sangat kuat? Suku kami memiliki lelaki tua realem Marsial Honorable Bintang 4. Belum lama ini, dia bertindak keras di depan Ben Sao, tapi dia masih mati di tangan Ben Sao. Terlebih lagi, Sampah Sepertimu. Si Feng berbicara dengan sangat lembut, tapi suara dinginnya bergema di gurun. Segera setelah itu, suara Si Feng seperti suara iblis, dan menyebabkan serangkaian jeritan. Apa? 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 Terlepas dari apakah suku manusia ular atau suku lain yang menyaksikan pertempuran dari jauh, banyak dari mereka mulai berteriak ketika mendengar suara Si Feng. Meskipun mereka berada di gurun pasir, banyak dari mereka telah mendengar tentang apa yang terjadi di Kerajaan Hamparan Surga. Seorang ahli realem marsial honorable bintang 4 bernama Tian Lang Elder telah dibunuh oleh seorang pemuda bernama Si Feng. Tidak hanya itu, keluarga kekaisaran dari Kekaisaran Hamparan Surga juga telah dimusnahkan seluruhnya oleh pemuda itu. Semua orang yang telah menyinggung pemuda itu, tidak peduli betapa kuatnya mereka atau betapa mulianya perbuatan mereka, semuanya dimusnahkan oleh pemuda itu. Pemuda ini bernama Setan Gila Si Feng. 392 Sebelumnya, ketika saya memasuki wilayah suku manusia, saya mendengar tentang orang ini. Setan Gila Si Feng adalah orang paling terkenal di beberapa negara suku manusia di perbatasan Gurun Tandus. Mereka yang menyinggung dia dimusnahkan, keluarga mereka dimusnahkan, dan bahkan negara mereka pun dimusnahkan. Ada yang mulia bela diri bintang 4 di suku manusia bernama Tetua Tian Lang yang juga dibunuh olehnya. Pada saat itu, pria berjubah hitam di belakang ratu suku elf kegelapan berbicara dengan suara serak. Orang ini bisa membunuh yang mulia bela diri bintang 4. Setelah si jubah hitam selesai berbicara, Tetua keriput di sampingnya memandang Si Feng dengan ekspresi muram. Kemudian, si jubah hitam berbicara lagi dan berkata kepada Aisali yang berada di hadapannya, Yang mulia, orang ini harus mati demi suku peri kegelapan kita. Jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita untuk meledakkan senjata leluhur, kita seharusnya bisa melepaskan kekuatan yang mulia bela diri bintang 6. Tidak, setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, Tetua yang keriput itu dengan cepat berkata, senjata leluhur diturunkan oleh nenek moyang kita. Ini lagi, ada legenda di zaman dahulu bahwa ketika senjata leluhur diaktifkan, maka dapat membunuh semua makhluk hidup di dunia. Legenda kuno terlalu jauh dari kita. Benar atau tidak, belum ada yang melihatnya. Namun, yang kita hadapi sekarang adalah iblis gila yang membunuh yang mulia bela diri bintang 4 dari suku manusia. Orang ini kejam. Jika dia tidak mati, suku Dark Elf kita akan dimusnahkan. Tria berjubah hitam itu bersikeras. Cukup, Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Ratu suku Dark Elf mengangkat tangannya dan menghentikan pertengkaran mereka berdua. Wajahnya dingin dan dipenuhi niat membunuh saat dia melihat pria itu. Dia berkata dengan dingin, saya merasa orang ini tidak berbahaya. Dia harus mati. Kekuatan yang terhormat bela diri bintang 6 sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Aisali telah mengambil keputusannya. Saat itu, dua orang di belakangnya berhenti berdebat. Hanya tetua keriput dengan wajah ungu tua yang menghela nafas. Huh. Lalu Aisali memberi perintah. Suaranya bergema di langit di atas suku Dark Elf. Aku memberi perintah. Semuanya, kumpulkan kekuatan suku Dark Elf. Setelah memberi perintah, tengkorak hitam di tangannya terbang dan melayang di atas kepalanya. Ribuan Dark Elf di belakangnya mengangkat telapak tangan mereka dan gelombang cahaya gelap melesat ke arah artefak leluhur. Aura yang kuat segera muncul dari artefak leluhur. Tengkorak hitam itu bergetar hebat dan samar-samar mengeluarkan auman binatang buas. Jeyu 4 Segel Extreme Si Feng mengumpulkan niat bertarung dan aura pembunuh dari suku Jeyu dan menyatukannya ke dalam formasi pembantaian Jeyu. Saat para Dark Elf berdebat, Si Feng mengeksekusi salah satu teknik pamungkas Jeyu, 4 Segel Extreme Jeyu. Segel putih persegi seukuran gunung kecil muncul di atas kepala ketiga Dark Elf. Itu memancarkan aura yang sangat dingin dan cahaya putih yang menyelaukan. Dunia bela diri Si Feng berada di alam kehormatan bela diri bintang 1. 4 Segel Extreme Jeyu yang dieksekusi sebelumnya tidak sebanding dengan 4 Segel Extreme Jeyu. Di bawah pengaruh formasi pembantaian Jeyu, 4 Segel Extreme Jeyu masih memancarkan aura pembunuh yang kuat. Terlebih lagi, Si Feng telah mengeksekusi 4 Segel Extreme Jeyu penentang surga. Kekuatan gelap Jeyu milik Si Feng telah tersedot lebih dari setengahnya. Semakin kuat teknik bela diri, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ketika 3 pembangkit tenaga listrik klan elf kegelapan merasakan segel 9 neter 4 ekstrim di langit, ekspresi mereka berubah drastis. Ini, kekuatan ini. Tidak heran Dark Elf ini bisa membunuh yang terhormat bela diri bintang 4. Orang yang mengenakan jubah hitam tiba-tiba berseru. Kemudian, orang berjubah hitam itu berkata dengan suara tegas, yang mulia permaisuri. Segera ledakan artefak leluhur Anda untuk membunuh Dark Elf ini. Saya bersedia menggunakan tubuh saya untuk mengaktifkan kekuatan itu dan memblokir serangannya. Menggoyang, Si Feng berteriak. 4 Segel Extreme Jeyu di langit tiba-tiba bergetar hebat. Jubah hitam pelan elf kegelapan mengulurkan tangan dan kakinya setelah dia berbicara. Tubuhnya segera bergegas menuju 4 Segel Extreme Jeyu. Seketika, mantra-mantra terpencil dan kuno dilantunkan oleh si jubah hitam. Rangkaian tanda gelap misterius dan kuno muncul di sekitar si jubah hitam dan menari-nari di sekujur tubuhnya. Garam. Ketika dia melihat pria berjubah hitam yang dikelilingi oleh tanda hitam menyerbu, pria tua yang wajahnya dipenuhi kerutan menunjukkan ekspresi sedih dan meneriakkan nama pria berjubah hitam itu dengan keras, kamu akan mengaktifkan kekuatan itu. Meski keduanya sempat berdebat, namun pendapat mereka berbeda. Namun, dalam hal perasaan, keduanya lebih baik dari siapapun di dunia. Ini karena mereka bersaudara dari ayah dan ibu yang sama. Melompat, Salta tidak akan mati sia-sia. Dia mati demi klan Dark Elf kita. Adapun Dark Elf itu, pada saat itu, dia pasti akan mati. Wajah cantik ratu elf kegelapan Ashley dipenuhi dengan niat membunuh yang jahat. Di bawah kekuatan para Dark Elf, tulang binatang artefak leluhur di atas kepalanya bergetar semakin hebat seolah-olah akan meledak. Mati, Ashley membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk si Feng di kejauhan. Begitu Ashley selesai berbicara, artefak leluhur yang melayang di atas kepalanya berubah menjadi sinar cahaya gelap dan dengan cepat melesat ke arah si Feng. Saat terbang, artefak leluhur memancarkan cahaya hitam yang kuat dan menyeret garis hitam panjang di belakangnya. Itu seperti meteor gelap yang meluncur melalui kehampaan. Kemanapun ia lewat, terdengar suara mendesis seolah ruang akan terkoyak, meninggalkan retakan dengan spasial hitam. Segera setelah itu, retakan yang terkoyak dengan cepat menutup. Hem, melihat sinar cahaya gelap yang mendekat dengan cepat dan merasakan kekuatan yang dikandungnya, wajah si Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Para dark elf telah mengaktifkan tengkorak hitam misterius untuk menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkannya. Si Feng merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari cahaya hitam yang menembaki dirinya. Itu dengan cepat mendekatinya. 393. Si Feng tidak hanya melepaskan cahaya merah darah yang kuat, kabut setan hitam korosif yang mengepul, dan api merah darah yang mengamuk, tetapi juga menggerakkan jari kelingking kanannya. Tiba-tiba, auman seperti binatang buas bergema di langit dan bumi. Seekor ular ungu besar, seperti naga ungu, muncul di kehampaan dan melayang di antara langit dan bumi. Kepalanya yang besar seperti bukit kecil, menghalangi di depan si Feng. Ini. Ini. Begitu kembaran dari ular ilahi delapan li, dewa ular zili, muncul, wajah manusia ular tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka berseru, ini adalah kembaran dari delapan ular ilahi li kita, tubuh ular zili. Tetapi, bukankah tubuh ular zili tersegel di dalam tubuh putri Ziya? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Beberapa manusia ular berkata, tanpa sadar melihat ke arah Ziya, yang menunggangi binatang iblis terbang, kalajengking pasir bersayap ganda. Ziya masih berdiri di belakang kalajengking pasir bersayap ganda. Aku tahu. Seperti ini. Pasti seperti ini. Seorang manusia ular menunjukkan ekspresi yang agung. Dia pasti menggunakan suatu metode rahasia untuk memanggil tubuh ular zili keluar dari tubuh putri Ziya. Dengan kekuatan besar dari Tuhan utusan, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Bahkan para dark elf yang kuat pun bukanlah tandingan Lord Messenger. Ya, itu benar. Pasti seperti ini. Ini adalah utusan Tuhan yang agung, utusan dewa ular yang agung. Manusia ular sangat bersemangat saat mereka melihat tubuh ular zili yang melayang di kehampaan tidak jauh dari sana. Untuk memblokir cahaya gelap yang melesat ke arahnya, cahaya putih Sifeng menyala terus-menerus saat dia menggunakan teknik satu demi satu. Pedang putih pekatki bersilangan dan mengembun menjadi pedang putih besar yang menghalangi di depannya. Kemudian, cakar hantu Yu Ming putih muncul di depan Sifeng. Sebuah rune putih bengkok melilit tubuh Sifeng. Pada saat ini, Sifeng tidak punya waktu untuk memperhatikan segel empat ekstrim Jouyu. Meski rumit untuk dijelaskan, sejak Sifeng meluncurkan segel empat ekstrim Jouyu hingga sekarang, semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Di bawah segel empat ekstrim Jouyu, Salta, yang diselimuti jubah hitam dan dikelilingi oleh tanda hitam, berada di bawah segel empat ekstrim Jouyu. Sebelum segel empat ekstrim Jouyu bertabrakan dengan segel empat ekstrim Jouyu, jubah hitam di tubuhnya meledak, memperlihatkan tubuh di bawah jubah hitam itu. Kulit Salta berwarna ungu tua, sama seperti dark elf lainnya. Namun, kepala ungu tua Salta adalah kepala binatang buas, ganas dan ganas. Tidak ada keraguan bahwa Salta dan penatua peri kegelapan Salga adalah saudara kandung dari ayah dan ibu yang sama. Namun, saat Salta lahir, para dark elf sudah memastikannya melalui darahnya. Para dark elf tidak tahu kenapa Salta seperti ini, tapi Salta terlahir dengan energi gelap yang misterius dan kuat. Pada saat ini, tanda gelap yang mengelilingi Salta adalah energi gelap misterius dan kuat yang dimiliki Salta sejak lahir. Membawa energi gelap ini, Salta, dengan kekuatan yang mulia bela diri bintang satu, bergegas maju menemui tubuh yang masuk. Membakar esensi gelap di tubuhnya, lengan dan kakinya masih terbuka lebar saat dia bertabrakan dengan segel sembilan kata empat ekstrim yang turun dari langit. Ledakan, ledakan dahsyat terdengar, tubuh Salta langsung meledak di bawah kekuatan kuat dari segel empat ekstrim Jeyu. Namun, tanda gelap yang mengelilingi tubuhnya masih tertahan di bawah segel empat ekstrim Jeyu. Di bawah semburan darah ungu tua Salta, mereka tampak tersulut dan berubah menjadi api rune gelap, membakar dengan ganas menuju segel empat ekstrim Jeyu. Garam, di bawah, Salga menatap kakaknya Salta dengan ekspresi sedih. Dia hanya bisa menyaksikan Salta meledakan tubuhnya untuk memblokir segel putih besar. Pada saat ini, segel empat ekstrim Jeyu, yang memancarkan kekuatan dahsyat, aura pembunuh, dan aura yang sangat dingin, tiba-tiba mulai hancur di bawah nyala api rune gelap. Dalam sekejap mata, banyak retakan muncul. Tampaknya serangan peledakan diri Salta telah memblokir keterampilan bela diri Sifeng yang menantang surga segel empat ekstrim Jeyu. Di sisi lain, artefak leluhur berubah menjadi cahaya gelap. Ketika bersentuhan dengan pertahanan Sifeng, itu meledak dengan ledakan yang memekatkan telinga. Seluruh dunia sekali lagi berguncang hebat, seolah akhir dunia telah tiba. Api hitam yang menyilaukan menyebabkan seluruh dunia berubah warna. Energi hitam gelap yang liar dan ganas yang diciptakan oleh ledakan itu menyapu ke segala arah, melahap segalanya. Lapisan pertahanan yang telah Sifeng siapkan, energi yang kuat, cahaya merah darah, kabut hitam yang mengepul, dan tubuh ular api ungu semuanya ditelan oleh energi gelap yang kejam dalam sekejap. Bahkan seluruh tubuh Sifeng ditelan oleh energi gelap yang ganas. Seluruh area telah menjadi gelap gulita. Seolah-olah segala sesuatu yang bukan milik energi gelap telah ditelan seluruhnya oleh kegelapan. Kekuatan ledakan artefak leluhur suku peri kegelapan setara dengan kekuatan penuh ahli alam kehormatan bela diri bintang 6. Itu menakutkan dan memiliki kekuatan destruktif. Sialan manusia, beraninya kau menjadi musuh suku Dark Elf. Ini adalah takdirmu. Ratu Ashali dari suku Dark Elf berkata dengan penuh kebencian sambil menatap dengan dingin melompat. Anda dapat beristirahat dengan tenang sekarang. Anda mengorbankan diri Anda demi masa depan suku Dark Elf. Saya percaya suku Dark Elf tidak akan pernah melupakan Anda selama generasi mendatang. Perbuatanmu akan diwariskan di suku Dark Elf selamanya. Penatua Salta, yang wajahnya ungu tua penuh kerutan, bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke area di depannya. Bayangan masa lalu bersama Salta terlintas di benaknya. Adik laki-lakinya yang menjalani kehidupan yang sulit sejak dia masih muda. Tuan Utusan, suku naga menatap kosong ke medan perang yang diliputi oleh energi gelap yang kejam. Akankah Lord Messenger mampu bertahan hidup di bawah energi gelap yang begitu kejam? Saudara Sifeng, Ziya berkata dengan cemas sambil melihat ke depannya. Pada saat itu, pendeta Kalai dari suku naga datang ke sisi Ziya dan menghela nafas. Aku khawatir, Tuan Sifeng akan berada dalam bahaya besar di bawah energi gelap yang begitu kejam. Mendesah. Tidak, Saudara Sifeng akan baik-baik saja. Saya percaya padanya. Setelah mendengar kata-kata pendeta Kalai, wajah khawatir Ziya menjadi tegas. Semoga saja begitu. Kalai menghela nafas. Dia benar-benar mengkhawatirkan Sifeng. Jika Sifeng benar-benar mati, seluruh suku naga akan menghadapi bencana. 394. Energi gelap yang ganas, yang setara dengan serangan kekuatan penuh dari Marsial Honorable Bintang 6, menyelimuti area tersebut. Itu datang dengan cepat tetapi pergi dengan lambat. Para prajurit suku naga dan suku Dark Elf melihat energi gelap yang kejam di tengah dengan ekspresi muram. Energi ini akan menentukan nasib kedua suku tersebut. Jika orang itu mati, suku Dark Elf akan hidup dan suku naga akan mati. Jika orang itu hidup, suku naga akan hidup dan suku Dark Elf akan mati. Satu orang tanpa sadar telah melibatkan nasib dua suku. Setelah sekian lama, energi gelap yang ganas di area tengah dan cahaya hitam yang menyelaukan akhirnya menghilang secara bertahap. Saat ini, semua orang di medan perang menatap ke arah itu tanpa berkedip. Suku Dark Elf diam-diam berdoa kepada Dewa Iblis kegelapan, berdoa agar orang itu berubah menjadi abu dan tidak pernah muncul lagi. Suku naga dengan tulus berdoa kepada Dewa Ularbasi yang agung, berdoa agar utusan Tuhan mereka selamat dan sehat. Ketika energi gelap yang kejam menghilang, dia masih berdiri dengan bangga di kehampaan. Waktu perlahan berlalu, setelah itu, ekspresi suku naga dan suku Dark Elf berubah drastis. Tuhan, Tuhan utusan, utusan Tuhan kami, seseorang dari suku naga berseru. Setelah itu, suku naga mengungkapkan ekspresi bersemangat dan bersemangat. Hiduplah Tuhan utusan. Hiduplah Tuhan utusan. Utusan Tuhan tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Suku Dark Elf harus mati. Bunuh suku Dark Elf. Bunuh suku Dark Elf. Suku naga berteriak dengan semangat. Manusia terkutuk ini, para Dark Elf, sebaliknya, berada dalam situasi yang berbeda. Mereka semua mengertakan gigi karena kebencian saat mereka menatap kehampaan di kejauhan dengan rasa tidak percaya. Sial! Berengsek! Tidak kusangka manusia ini masih hidup. Untuk apa dia masih hidup? Kenapa dia tidak mati? Ketika energi gelap yang ganas di kejauhan berangsur-angsur menghilang, meski dunia masih gelap, sosok buram muncul di dunia yang gelap. Di bawah energi gelap yang ganas, sosok ini belum sepenuhnya pulih dan masih mengambang di kehampaan. Iya, si Feng masih mengambang di kehampaan, menunjukkan sosok buram. Tangannya membentuk segel tangan, mengaktifkan tubuh Jeyu yang tidak bisa dihancurkan. Namun, saat sosok buram itu menjadi semakin jelas, para Dark Elf melihat bahwa meskipun orang ini belum sepenuhnya hancur, kulit yang terlihat di luar armor berwarna merah darah sudah berantakan. Tangan, lehernya, dan terutama senyuman aslinya yang tampan dan dingin telah berubah menjadi kekacauan berdarah di bawah pengaruh energi gelap yang kejam. Dia tidak bisa dikenali lagi. Setelah itu, wajah suku Dark Elf, suku Dark Elf, dan suku Dark Elf terlihat seperti monster berwarna merah darah. Iya, meskipun darah dan dagingnya berantakan, mereka dapat melihat monster ini tersenyum kepada mereka. Selain itu, dia bahkan mengeluarkan sejumlah besar pil pemulihan dan penyembuhan energi asal dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Seolah-olah dia sedang makan kacang rumput, dan suara mengunyah terdengar. Aku tidak percaya kamu masih bisa bertarung di bawah kekuatan penghancuran diri artefak leluhur. Ratu Peri Kegelapan Ashali berteriak dan menembak ke arah Sifeng. Segera setelah itu, Penatua Peri Kegelapan Salga juga berteriak dengan dingin, bunuh. Sosoknya juga berlari menuju monster yang hancur itu dengan kecepatan tinggi. Mati, orang ini harus mati. Salga mati untuk memblokir serangan orang ini demi suku kita. Salga tidak bisa mati sia-sia. Artefak leluhur tidak dapat dihancurkan dengan sia-sia. Manusia ini harus mati. Mati. Salga mengepalkan tangannya dan tubuhnya bergetar hebat. Dia mengertakkan gigi dan tongkat tulang putih muncul di tangan kanannya. Sifeng memperhatikan ketika kedua sosok itu dengan cepat mendekatinya. Wajahnya yang hancur mulai menggeliat sekali lagi, memperlihatkan senyuman yang mengerikan, mengerikan, dan menakutkan. Dia mendengus dingin, Huff. Tuan muda ini bukan lagi orang yang pendiam. Tuan muda ini adalah anak panah di ujung penerbangannya. Ben Sal tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Meskipun Sifeng terluka sejauh ini, itu hanya luka daging. Bagi seseorang dengan tubuh fisik yang kuat, ini tidak lebih dari luka daging. Sebagian besar energi gelap yang kejam telah diserap oleh baju besi merah darah tingkat kaisar yang dia kenakan. Jadi, dia hanya terluka di permukaan dan tidak mengalami kerusakan apapun pada intinya, jadi itu tidak akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Bertarung, dia mengayunkan pedang panjangnya yang berwarna merah darah ke depan, dan energi pedang bulan sabit putih besar muncul di bawah pedang haus darah. Itu menebas dengan keras ke arah dua orang yang bergegas ke arahnya. Ini, kekuatan ini, bagaimana itu mungkin, bagaimana dia bisa tetap mempertahankan tingkat kekuatan tempur dan serangan seperti ini. Saat serangan energi pedang berbentuk bulan sabit Sifeng dilepaskan, ekspresi ratu perikegelapan Ashali dan lelaki tua berpakaian hitam salga berubah drastis. Mereka awalnya mengira manusia laki-laki ini hanyalah anak panah di akhir penerbangannya, tetapi dia sebenarnya masih memiliki kekuatan tempur seperti itu. Apakah dia benar-benar makhluk hidup? Mengapa? Bagaimana orang ini bisa begitu tangguh? Panah hitam, ratu perikegelapan mengulurkan tangan kanannya, dan panah hitam terbang dari telapak tangannya, terbang menuju aura pedang putih yang menebas ke arahnya. Pemanggilan gelap, salga mengangkat tongkat tulang putih di tangannya. Saat dia selesai berbicara, ledakan menggelegar bergema di langit. Sambaran petir hitam tebal muncul di langit dan menghantam Sifeng dengan tujuan mencabik-cabiknya. Hah! Merasakan energi gelap turun dari atas, Sifeng bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia mendengus menghina. Tangan kirinya mengepal menjadi kepalan yang bersinar dengan cahaya putih yang kuat saat dia meninju ke atas, meluncur ke arah petir gelap yang turun. Ledakan, di bawah pukulan Sifeng, petir hitam menghilang tanpa jejak. Ledakan, di bawah panah hitam Ratu Ashali, energi pedang bulan sabit putih bertabrakan dengan energi pedang hitam, dan keduanya hancur. Arai pembunuh Jeyu Tebasan Jeyu Sifeng mengumpulkan niat bertarung yang kuat dan niat membunuh suku naga sekali lagi. Melihat Sifeng selamat dari energi gelap yang kejam dan kuat, moral suku naga hampir mencapai puncaknya. Sifeng mengumpulkan niat membunuh yang lebih kuat dengan arai pembunuhannya, dan tangan kirinya dengan keras menghantam pedang haus darah. 395 Energi pedang putih mengikuti gerakan Sifeng dan menebas Aisali dan Salga. Pada saat yang sama, kabut iblis hitam korosif dari mata iblis ketiga Sifeng juga melonjak ke depan. Api merah darah yang ganas juga meletus dari tubuh Sifeng dan bergabung dengan kabut iblis hitam, mengubahnya menjadi kabut iblis yang terbakar dengan api berwarna merah darah. Kedua Dark Elf terus terbang ke depan dengan hiru pikuk. Mengaum. Setelah serangkaian raungan marah, avatar ular ilahi delapan li, avatar ular li ungu, muncul lagi di kehampaan. Tubuhnya yang besar melingkar dan kepala ularnya yang ganas meraung marah ke tanah. Sifeng telah melepaskan avatar ular li ungu untuk bertahan melawan energi gelap yang kejam, tetapi Sifeng menyadari bahwa energinya terlalu kuat, jadi dia mengembalikan avatar ular li ungu ke angkasa dengan jari kelingkingnya. Pada saat ini, ular api ungu sekali lagi meraung dengan ganas. Setelah serangan terus-menerus Sifeng, ular api ungu menerkam dua Dark Elf di bawah. Ular api ungu membuka mulutnya, memperlihatkan deretan taring tajam yang ganas. Membunuh. Aisali berteriak dengan ganas saat dia melihat serangan dahsyat datang ke arahnya. Dia mengarahkan pedangnya ke langit dan tubuhnya memancarkan cahaya hitam pekat. Cahaya hitam kemudian melonjak ke langit dan bergegas menuju energi pedang putih besar. Aisali dapat merasakan bahwa energi pedang putih ini, yang mengumpulkan energi pembunuh suku naga, adalah serangan terkuat Sifeng. Ah! Salga meraung marah dan mengangkat tinggi-tinggi tongkat tulang putih di tangannya. Ledakan. 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 Garis-garis petir hitam yang tebal dan ganas melintas di depan Salka, menghalangi di depan Salka dan Aisali, membentuk dinding petir hitam, menghalangi serangan kekerasan yang dilancarkan oleh Sifeng. Ledakan. 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 Bang. 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 Aliran energi yang keras dan kuat bertabrakan. Cahaya hitam di tubuh yang mulia bela diri bintang tiga Aisali perlahan-lahan ditekan oleh pedang ki putih kuat yang dipenuhi dengan ki pembunuh. Dinding petir hitam di depan Salka langsung dilahap oleh kabut hitam yang terbakar dengan api berwarna merah darah. Kemudian, kabut hitam terus bergulir ke depan. Avatar Ularli ungu yang ganas terus menyerang keduanya dengan mulutnya yang ganas. Prajurit Peri Kegelapan, kami akan menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk membantu yang mulia dan Tuan Salka membunuh musuh. Membunuh. Di antara para Dark Elf, ada seorang pria realem Marsial Grandmaster Bintang Sembilan yang mengenakan baju besi gelap. Dia memiliki wajah ungu yang indah. Melihat Aisali dan Salka berada dalam situasi yang buruk, dia segera memerintahkan para Dark Elf. Di bawah teriakan pria itu, 20 atau lebih pembangkit tenaga listrik realem Marsial Leluhur Klan Elf yang berdiri dengan bangga di udara buru-buru melepaskan keterampilan bela diri gelap. Mereka menyerang Aisali dan Salka untuk membantu mereka memblokir api darah dan kabut hitam yang mengepul yang Si Feng serang ke arah mereka dari depan. Para prajurit Dark Elf mengangkat busur hitam mereka dengan tangan kanan dan meletakkan tangan kiri mereka di tali busur. Mereka menarik tali busur, dan anak panah yang dibentuk oleh cahaya gelap muncul di busur gelap mereka. Saat mereka melepaskan tali busurnya, anak panah hitam itu terbang ke langit seperti segerombolan belalang gelap. Kemudian, panah hitam itu tampak memiliki mata dan menghujani avatar ular liungu yang besar. Prajurit Suku Naga, angkat senjatamu dan bertarunglah dengan utusan Tuhan. Bunuh para Dark Elf yang menyerang ini. Membunuh mereka semua. Pada saat yang sama, Imam Besar Suku Naga, wanita Tua Kale, menunjuk ke depan dan meneriaki para pejuang Suku Naga. Membunuh. Membunuh mereka semua. Bunuh para Dark Elf. Gunakan darah ungu tua mereka untuk menghapus penghinaan mereka terhadap suku kita. Membunuh. 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 Teriakan wanita Tua Kale langsung dibalas oleh para pendekar Suku Naga yang penuh semangat juang. Mereka mengangkat senjata di tangan mereka dan ekor ular mereka yang berbeda warna meluncur ke depan dengan cepat. Senjata di tangannya juga mengeluarkan keterampilan bela diri yang mempesona. Bayangan kapak, bayangan ekor ular. Hampir 10.000 serangan keterampilan bela diri diluncurkan ke dalam kehampaan untuk menemui panah cahaya hitam pekat yang diarahkan ke tubuh ular zili. Seluruh kehampaan tiba-tiba menjadi menyelaukan. Prajurit kerajaan bela diri dari Suku Naga serta pendeta Karai terbang ke depan dan melepaskan serangkaian serangan keterampilan bela diri. Bersama dengan anggota klannya, mereka memblokir panah hitam yang diarahkan ke tubuh ular zili. Membandingkan kekuatan kedua suku, suku naga bukanlah tandingan para Dark Elf. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Para Dark Elf melepaskan keterampilan bela diri mereka untuk menghadapi gelombang cahaya gelap dari kabut hitam api darah. Di bawah kekuatan para Dark Elf, keterampilan bela diri suku naga seperti kertas. Oleh karena itu, mereka dengan bijak memblokir panah hitam yang terbang menuju avatar ular liungu seperti para pejuang suku naga. Mengaum. Di depan para prajurit suku naga, raungan seperti binatang tiba-tiba terdengar. Pasir di depan mereka mulai bergulung dan sesosok tubuh biru tinggi muncul dari tanah. Aum Auman. Sosok biru itu tingginya lebih dari 3 meter dan ditutupi sisik biru pekat. Wajahnya garang dan ditutupi sisik biru. Tubuh bagian bawahnya juga seperti suku naga, dengan ekor ular panjang berwarna biru. Dia tampak seperti binatang naga biru. Di antara para pejuang suku naga, beberapa yang telah melihat sosok biru tadi malam langsung mengenali bahwa binatang berwujud manusia ini adalah cucu dari Imam Besarkale, Yi Xin, yang telah melakukan keterampilan rahasia terlarang tadi malam. Ketika Yi Xin melihat si Feng tadi malam, dia menjadi gila dan bahkan kehilangan akal sehatnya. Dia melakukan keterampilan rahasia terlarang suku naga untuk mendapatkan kekuatan atafisme. Namun, dia juga kehilangan akal sehatnya dan menjadi seperti binatang buas. Hai Priya sekali, dalam kesedihannya, akhirnya melakukan skill rahasia terlarang dan membubuhkan tanda di tubuh Yi Xin. Sejak saat itu, dia mengendalikan tubuh Yi Xin. Cucu kesayangannya menjadi seperti ini. Charlie tidak ingin mengurungnya, tapi dia juga tidak ingin meninggalkan suku naga. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan dibunuh oleh makhluk kuat lainnya atau ditundukkan seperti binatang buas. Daripada itu, lebih baik biarkan dia mengendalikan Yi Xin. Mulai sekarang, Yi Xin bisa menjadi penjaga suku naga. Setelah keterampilan rahasia terlarang dan kekuatan atafisme, kekuatan fisik Yi Xin telah melampaui kekuatan imam besar kali. Dia telah mencapai realm martial grandmaster bintang 4. Tanpa si Feng, dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di suku naga. 396 Bunuh, membunuh, mengaum, mengaum. Mengikuti raungan tersebut, Vian Yin, Vian Earth, dan Kuayat Wolf semuanya juga meraung. Blut Vian yang berdiri di punggung Kuayat Wolf juga meraung. Mayat Yin kecil ini hanyalah master tingkat kedua. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menembus ruang, jadi hanya bisa dibawa oleh Kuayat Wolf. Mungkin itu karena Vian Yin, Earth Vian, dan si Feng, tapi Kuayat Wolf tidak puas dengan mayat Yin peringkat kedua yang berdiri di punggungnya. Karena akan mengikuti si Feng, mereka akan bertarung bersama, hidup dan mati bersama, dan berbagi kehormatan dan aib bersama. Di tengah medan perang, di udara yang dipenuhi dengan keterampilan bela diri yang mempesona, keterampilan bela diri gelap para Dark Elf tidak dapat menghentikan kabut iblis api darah yang bergulir sama sekali. Dalam sekejap mata, kabut iblis api darah menghadapi keterampilan bela diri yang gelap dan berguling dengan keras, menenggelamkan semua keterampilan bela diri yang gelap. Itu juga menenggelamkan Ashali, yang wajahnya dipenuhi kegelisahan dan keterkejutan, dan Salga, yang tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap. Karena kabut iblis api darah telah menelan Ashali, energi pedang putih besar yang awalnya bertarung melawan cahaya gelap yang membumbung ke langit tiba-tiba menebas. Di bawah pedang putih Ki, cahaya gelap langsung dihancurkan lapis demi lapis. Dengan, ledakan, Jeyu menebas. Pedang Ki putih besar itu menghantam kabut iblis api darah yang telah menenggelamkan Ashali dan Salga. Mengaum, raungan binatang buas kembali bergema di udara. Tubuh ular api ungu menghadapi panah cahaya gelap yang pekat dan gila. Di bawah suara gemuruh, ruang berguncang dan panah cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ketiadaan di bawah suara gemuruh. Segera setelah itu, ekor ular besar zili dengan keras mengayun dan menyapu ke depan, menghancurkan panah hitam satu per satu. Kemudian, panah gelap dan keterampilan bela diri gelap yang muncul setelahnya diblokir oleh keterampilan bela diri manusia ular. Mengaum, ular api ungu meraung marah lagi, dan kepalanya yang besar menabrak energi yang menjadi ganas karena tebasan pedang putih besar Ki. Kemudian, tubuh ular zili membawa energi mengamuk ini dan dengan keras menghantam gurun di bawah. Dengan dentuman keras, bumi bergetar dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Pasir dan debu yang mengamuk langsung menenggelamkan belahan dunia ini. Ini sudah berakhir. Si Feng berdiri dengan bangga di tengah badai pasir yang dahsyat dan menunduk sambil bergumam dengan suara rendah. Sifeng sudah bisa merasakan bahwa Dark Elf tua itu tidak lagi bernapas. Permaisuri Bewiching juga berada di ambang kematian dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Di antara mereka berdua, yang satu sudah mati dan yang lainnya sudah mati. Para Dark Elf akhirnya berjalan, ras Dark Elf pun hancur. Membunuh, Sifeng menunjuk ke depan dan seekor ular ungu besar terbang keluar dari badai pasir yang dahsyat. Di bawah kendali Sifeng, ular api ungu terbang menuju para Dark Elf. Tubuh ular api ungu memiliki kekuatan biksu bela diri bintang 2. Para Dark Elf tidak lagi memiliki Marsial Sein. Tidak ada yang bisa menghentikan pembantaian ular api ungu. Tangan kiri Sifeng membentuk cakar dan menyedot ke bawah. Tiba-tiba, sosok berwarna ungu tua terbang dari badai pasir. Sifeng merayu wajah ungu keriputnya. Setelah Sifeng merayu wajah salga, darah ungu tua segera mengalir keluar dari lubang wajahnya yang keriput dan masuk ke telapak tangan Sifeng. Sifeng menyerap darahnya. Sedangkan jenazah salga cepat layu. Ketika semua darah telah disedot, ia berubah menjadi mayat yang layu. Mayat orang suci bela diri bintang 2 dengan santai dibuang oleh Sifeng seolah-olah itu adalah sampah. Dia melemparkannya ke padang pasir yang jauh dan menjadi mayat yang layu dan kesepian di padang pasir. Kemudian, tubuh Sifeng bergerak dan mendarat di badai pasir yang bergulung. Saat Sifeng mendarat, angin tak terlihat keluar dari tubuhnya. Badai pasir yang dahsyat diterbangkan oleh Sifeng, memperlihatkan wajah ungu tua yang menawan, mulia, dan anggun. Pada saat ini, wajah ini dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh saat melihat Sifeng. Kemudian, karena hancurnya jubah hitam mulia Ashali dibawa energi kekerasan yang sangat penuh, nampaknya penuh godaan, penuh elastisitas, dan terutama kekuatan ledakan dari dua puncak tubuh ungu tua itu tanpa syarat muncul di barisan Sifeng. Penglihatan. Ada juga pola bunga ungu tua iblis yang menghubungkan kedua puncak dan melewati jurang yang dalam. Itu bahkan lebih menggoda. Sifeng hanya melirik sekilas ke tubuh menggoda itu. Kemudian, dia memfokuskan pandangannya pada wajah ungu tua yang mulia, anggun, dan cantik. Di wajah berdarah Sifeng, ada seringai jahat. Namun, saat ini, daging di wajahnya sedikit menggeliat. Selain ganas dan menakutkan, tidak ada hal lain yang terlihat di wajahnya. Ratu Dark Elf, Ashali, terbaring di tanah. Tubuh telanjangnya yang berwarna ungu tua dipenuhi luka dan noda darah ungu tua yang membuatnya tampak semakin menggoda. Di wajahnya yang mulia, anggun, dan cantik, ada juga bekas darah ungu tua yang menggantung di sudut mulutnya. Dia mengatupkan giginya erat-erat, dan pupil ungu gelapnya menatap tajam ke arah Sifeng, memperlihatkan ekspresi ganas. Melihat ekspresi ganas di wajah Ashali, tangan kanan Sifeng membentuk cakar. Dia mengulurkan tangan dan menghisap. Seluruh tubuh Ashali tiba-tiba tersedot dari tanah oleh Sifeng. Dia terbang menuju cakar kanannya dan ditangkap oleh wajah Sifeng yang mulia, anggun, dan cantik. Manusia, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Hahaha. Hahaha, Ashali, yang wajahnya dicubit oleh Sifeng, mulai berbicara dengan suara lemah dan serak. Lalu, dia tiba-tiba tertawa. Gila, melihat wanita ini sepertinya sudah gila, Sifeng mendengus dingin. Hahaha, Hahaha, Ashali masih tertawa. Manusia, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu telah menyentuh darah permaisuri ini, dan permaisuri ini telah memberikan kutukan klan elf kegelapanku padamu. Kutukan ini datang dari zaman kuno, dan berasal dari zaman kuno. Dewa iblis kuno yang menandatangani kontrak misterius dengan kelanku. Siapapun yang dikutuk oleh kutukan ini akan mati dengan menyedihkan. Kematian yang mengerikan, hahaha. Legenda mengatakan bahwa setiap makhluk hidup yang dikutuk suatu hari nanti akan diburu oleh dewa iblis dengan bantuan kutukan ini dan melahap mereka hidup-hidup. Hahaha, 397. Hahaha, Hahaha. Sifeng memandangi perempuan gila di tangannya, yang tertawa liar. Wajahnya tiba-tiba berubah dingin, dan dia berteriak dengan dingin, Dewa iblis. Jika binatang ini berani datang, Bensau akan menjadikannya tunggangan Bensau. Haha, sombong. Kekuatan Dewa iblis bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh manusia rendahan seperti yang kau bayangkan. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan, Anda akan mati. Dewa iblis akan mengulitimu, mencabut urat dagingmu, mematahkan tulangmu, menyedot darahmu hingga kering, dan menggerogoti dagingmu. Saat Ashali berbicara, wajahnya menjadi semakin garang, dan dia berkata dengan garang. dengan kematian yang menyakitkan terlebih dahulu. Bensau akan menyedot darahmu hingga kering dan mengubahmu menjadi mayat yang jelek dan layu seperti lelaki tua dari klanmu itu. Si Feng berkata dengan dingin. Kemudian, dengan pikiran, kekuatan misterius api suci muncul di tangan Si Feng. Darah di tubuh Ashali mulai mendidih hebat. Tidak, tidak, merasakan perubahan pada tubuhnya, mendengar perkataan Si Feng, dan mengingat perubahan tubuh salga di tangan Si Feng, tiba-tiba Ashali berteriak nyaring. Mati itu baik-baik saja, tapi Ratu Ashali yang mulia dan cantik tidak bisa menerima kematian dan berubah menjadi mayat yang jelek dan layu. Hah, Si Feng mendengus dingin, dan meningkatkan kekuatan misterius api suci. Darah di tubuh Ashali mulai mengalir mundur, dan lima anak panah darah berwarna ungu tua keluar dari lima lubang Ashali, terus-menerus menembaki telapak tangan Si Feng. Ah, tidak, Ashali membuka mulutnya lebar-lebar, dan panah darah berwarna ungu tua menyembur keluar. Dia menjerit kesakitan dan kengganan. Lalu, tubuh Ashali dengan cepat mengerut seperti balon kempes. Segera, darah di tubuhnya tersedot hingga kering, dan tubuh cantik, mulia, anggun, menawan, dan menggoda itu berubah menjadi mayat keriput berwarna ungu tua. Di bawah tangan kejam Si Feng, wanita tercantuk di suku Dark Elf, ratu suku Dark Elf, dan ahli realem kehormatan Samsung Marsial, Ashali, telah meninggal. Segera setelah itu, Si Feng dengan santai melemparkan mayat permaisuri pertama Ashali ke padang pasir tidak jauh dari sana seolah-olah dia sedang membuang sampah. Si Feng telah melahap energi kematian dan darah dari ahli realem Marsial Honored Samsung, ahli realem Marsial Honored Bintang 2, dan ahli realem Marsial Honored Bintang 1. Lagi pula, darah salta telah membakar Dark Rune untuk mengaktifkan kekuatan untuk melawan empat segel ekstrim Jeyu, dan itu belum diserap oleh Si Feng. Ranah jalur bela diri Si Feng tidak maju karena hal ini. Setelah menjadi ahli realem Marsial Honored, energi yang dibutuhkan dan Tian dan Saint Flamanya untuk dipenuhi tidak terbayangkan. Bahkan setelah membunuh tiga ahli realem Marsial Honored dan menghabiskan energi mereka untuk naik ke level berikutnya, energi yang dibutuhkan untuk naik ke level berikutnya hanya setengah dari yang dia butuhkan. Di masa depan, jalur bela diri akan menjadi semakin sulit. Dia hanya ahli realem Marsial Honored sekarang. Jika dia ingin maju ke alam Marsial Sage, dan kemudian alam Kaisar bela diri, energi yang dia butuhkan akan lebih menakutkan. Namun, ketika dan Tiannya bergabung dengan api suci, kekuatannya terlihat jelas. Jika dia tidak bergabung dengan api suci, Si Feng akan maju selangkah demi selangkah dan mencapai alam kehormatan bela diri bintang 1. Dengan mengandalkan keterampilan bela diri dan pengalaman bertempur dari kehidupan sebelumnya, kekuatan tempurnya hanya akan setara dengan ahli realem kehormatan bela diri bintang 2 biasa. Sekarang, sebagai ahli realem Marsial Honored bintang 1, Si Feng dapat menantang ahli realem Marsial Honored Samsung, Ashley. Dia telah mengumpulkan semangat juang suku manusia ular dan membentuk arai pembunuh. Dengan bantuan aura pembunuh, dia bisa menampilkan kekuatan tempurnya sebagai ahli realem kehormatan bela diri bintang 4. Dengan kekuatannya saat ini, Crimson Armor di tubuhnya dapat menahan pukulan dari ahli realem Marsial Honored bintang 6 biasa. Namun, ini tidak berarti bahwa Si Feng bisa mengalahkan ahli realem Marsial Honored bintang 6. Awalnya, ledakan artefak leluhur setara dengan serangan penuh dari ahli realem kehormatan bela diri bintang 6. Namun, itu hanya satu pukulan. Jika dia bertemu dengan ahli realem kehormatan bela diri bintang 6 dan terus-menerus menyerang Si Feng, bahkan dengan armor merah, Si Feng akan berada dalam bahaya. Belum lagi yang mulia bela diri bintang 6, bahkan yang mulia bela diri bintang 5 akan berada dalam bahaya jika perbedaan kekuatan bertarung mereka terlalu besar. Setelah mencapai alam kehormatan bela diri, perbedaan kekuatan tempur satu bintang seperti langit dan bumi. Dengan kemampuan yang Si Feng miliki, termasuk Crimson Armor yang dia kenakan, kekuatan tempurnya secara keseluruhan lebih kuat daripada ahli Samsung Marsial Honored realem biasa. Dia dekat dengan ahli alam kehormatan bela diri bintang 4 dan berada di antara ahli alam kehormatan bela diri Samsung dan ahli alam kehormatan bela diri bintang 4. Namun, segel ekstrim Jeyu 4 tidak dihitung. Dengan kekuatan Si Feng saat ini, jika dia menampilkan Jeyu 4 Extreme Seal, kekuatannya bisa mencapai ahli realem Marsial Honored realem bintang 5. Namun, meskipun segel ekstrim Jeyu 4 sangat kuat, ada kekurangannya. Jika dia tidak menemukan waktu yang tepat, Si Feng tidak akan menampilkan keterampilan bela diri yang kuat ini. Segel ekstrim Jeyu 4 menghabiskan banyak energi dan membutuhkan waktu lama untuk membentuk segelnya. Meskipun Si Feng hanya membutuhkan sekitar 1 detik untuk membentuk segel tangan, detik ini mengharuskan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membentuk segel tangan. Terlebih lagi, dia tidak bisa diganggu. Dapat dikatakan bahwa Stoney Maple telah benar-benar kehilangan seluruh kekuatan tempurnya selama 1 detik ini. Bagi para ahli dengan pengalaman bertempur yang kaya, memanfaatkan jeda 1 detik ini sudah cukup untuk membunuh lawan dalam satu serangan dan menentukan hasil pertempuran. Oleh karena itu, Si Feng selalu mencari peluang yang tepat untuk mengeksekusi keterampilan yang melanggar hukum ini. Mengaum, mengaum, pertarungan di kejauhan masih berlangsung. Setelah Si Feng mengusir tubuh ular api ungu, tubuh ular api ungu bergabung dalam pertempuran dengan ganas. Dengan tubuh ular api ungu, yang setara dengan ahli realem Marsial Honored Bintang 2, pertarungannya hanya sepihak. Di bawah tubuh ular api ungu yang besar dan ganas, beberapa ahli alam kehormatan bela diri klan elf kegelapan langsung digigit oleh tubuh ular api ungu. Beberapa tersapu oleh tubuh ular api ungu yang besar dan tubuh mereka meledak. Darah ungu tua berceceran di mana-mana. Sejumlah besar prajurit klan elf kegelapan terkena tubuh ular api ungu yang besar. Setelah tubuh ular api ungu yang besar pergi, daging yang hancur di bawahnya terlihat dan sebagian besar gurun menjadi kabur. Baleful Yin, Baleful Earth, dan Quiet Wolf juga bergabung dalam pertempuran bersama suku naga. Mayat Yin kecil berwarna merah darah di punggung serigala tenang meraih mayat ahli alam leluhur bela diri bintang 9 dari suku peri kegelapan yang telah dibunuh oleh tubuh ular zili. Dua baris gigi tajam, berwarna merah darah, dan ganas menggigit leher mayat tersebut, dengan gila-gilaan dan rakus menghisap darah mayat tersebut. Darah sang ahli menyebabkan aura di tubuhnya terus meningkat. Deru pertempuran dan ratapan sedih dan menyakitkan terus terdengar di medan perang dan bergema di gurun. Garis-garis energi kematian, energi jiwa, juga dimangsa habis-habisan oleh Sifeng. 398 Setelah raungan terakhir, di bawah kepemimpinan zili, prajurit dark elf terakhir dihancurkan berkeping-keping oleh prajurit naga dengan palu. Pertempuran telah berakhir. Dalam pertempuran ini, lebih dari 2000 dark elf telah tewas. Namun, perang ternyata kejam. Bahkan dengan zili yang memimpin penyerangan, masih ada lebih dari 300 prajurit manusia ular yang tewas dalam perang ini. Sebagian besar prajurit telah mati di bawah dark light arrows yang padat milik para dark elf. Para prajurit naga mulai membersihkan medan perang dan membawa mayat para prajurit yang tewas. Sifeng hanya menyerap energi kematian para prajurit naga, jadi mayat mereka masih sama seperti sebelumnya. Adapun para dark elf, mereka meninggalkan mayat kering di gurun. Sifeng masih berdiri sendirian di padang pasir. Pada saat ini, Baleful Yin, Earth Demon, dan Quiet Wolf terbang kembali ke Sifeng. Sifeng telah menyadari Yin yang menyedihkan di punggung serigala tenang. Setelah menghisap darah ahli alam leluhur bela diri bintang 9 dark elf, mayat Yin merah darah kecil telah menutup matanya dan berbaring di punggung Quiet Wolf seolah-olah dia telah tertidur lelap. Tubuh merah darah Baleful Yin Kors memancarkan cahaya berdarah. Iramanya, seolah bernapas, berkedip dan menghilang. Sifeng tahu bahwa orang ini tertidur lelap untuk mencerna sejumlah besar energi darah yang telah diserapnya. Ketika dia bangun, dia pasti akan memasuki dunia baru. Mengenai wilayah apa yang akan dia capai, Sifeng tidak tahu, karena dia tidak tahu banyak tentang tubuh mayat Yin darah. Saat ini, orang-orang di depannya semuanya adalah makhluk hidup dengan potensi besar, terutama Quiet Wolf. Sifeng awalnya berpikir bahwa dia hanyalah serigala iblis biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak akan menyerah dan akan terus melampaui ekspektasi Sifeng. Sifeng tidak tahu apa yang akan dia capai di masa depan. Melihat Yin yang menyedihkan, iblis bumi, serigala pendiam, dan iblis bumi yang tertidur lelap di depannya, Sifeng berkata, jalan seni bela diri masih panjang. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak pantas untuk menempuh jalan bersamaku. Pergi, Anda bisa pergi bersama, atau Anda bisa pergi sendiri. Temukan dan tantang jalan yang harus Anda ambil sekarang. Saat mereka menjadi semakin kuat, tidak lama kemudian Sifeng akan meninggalkan wilayah timur dan pergi ke wilayah lain di mana para pejuangnya lebih kuat. Sedangkan bagi mereka, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka masih perlu menjadi lebih kuat agar bisa bersentuhan dengan langit yang lebih luas di luar. Pergilah, kuharap kamu tidak mengecewakanku saat kita bertemu lagi. Sifeng berkata sambil melihat mereka. Iya tuan, Yinsa menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Sifeng. Sifeng memandang Yinsa dan menjentikan jari kanannya ke arahnya. Kemudian, karakter putih, kamu, didahi Yinsa menghilang. Menguasai, merasakan bahwa tanda yang ditinggalkan Sifeng di tubuhnya telah menghilang, Yinsa mengangkat kepalanya dan menatap Sifeng dengan bingung. Dulu, aku meninggalkan tanda ini padamu karena alasan khusus. Tapi sekarang, itu tidak diperlukan lagi. kata Sifeng. Terima kasih tuan, tidak peduli apa, dimanapun kamu berada, kamu telah menyelamatkan hidupku. Kamu akan selalu menjadi tuanku. Wajah Yinsa yang sangat tampan penuh tekad. Setelah mendengar kata-kata Yinsa, Sifeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hari itu, ketika aku memasuki pegunungan Monster Beast untuk mencari bunga salju gelap, itu karena kamu menggunakan tubuhmu untuk memblokir serangan itu untukku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Yinsa, mulai sekarang, kamu tidak perlu memanggilku tuan. Panggil saja aku tuan. Menguasai. Menguasai. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Yinsa tertegun pada awalnya. Lalu, dia bereaksi. Wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Ia bahkan sedikit terkejut dan tidak percaya hal tersebut benar adanya. Menguasai. Menguasai. Tubuh Yinsa gemetar karena kegembiraan. Dia buru-buru berlutut di tanah dan bersujud dalam-dalam pada Sifeng. Yinsa mengetahui identitas Sifeng. Selain legenda orang terkuat di benua Tianheng, Kaisar Jeyu, nama semua murid Kaisar Jeyu juga terkenal di dunia ini. Kaisar kematian Ling Yefeng, Kaisar Xiao Yao Mo Xiao Yao, wali kota-kota Tianhuang Leng Aoyue. Yang mana di antara mereka yang tidak terkenal? Yang mana di antara mereka yang bukan eksistensi yang dijunjung semua orang di benua Tianheng? Siapa sangka dia bisa menjadi muridnya dan junior dari orang-orang itu? Yinsa tidak pernah memikirkan hal seperti itu, baik sebelum atau sesudah kematiannya. Baiklah, bangun. Bakatmu tidak buruk. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki hati seorang pria yang kuat. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya di masa depan, kata Sifeng. Yinsa pasti tidak akan melakukannya. Yinsa menjawab dengan ekspresi tegas. Lalu, dia perlahan berdiri. Saat dia berdiri, tubuhnya masih sedikit gemetar karena kegembiraannya. Sifeng mengeluarkan slip diok dan menyerahkannya kepada Yinsa. Kamu memiliki tubuh mayat yin jahat mutlak. Metode kultifasimu berbeda dengan pejuang manusia. Terlebih lagi, kamu dilahirkan dengan metode kultifasi yang sesuai dengan tubuhmu. Saya tidak akan mengajarimu metode kultifasi apapun. Pada slip diok ini, terdapat keterampilan bela diri atribut yin yang telah saya tuliskan. Anda dapat menemukan keterampilan bela diri yang cocok untuk Anda kembangkan. Anda juga dapat memahami keterampilan bela diri Anda yang kuat dari keterampilan bela diri ini. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Aku hanya akan membawamu melewati pintu. Anda harus menempuh jalan Anda sendiri di masa depan. Terima kasih Tuan. Yinsa menundukkan kepalanya dengan hormat. Dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati mengambil batu diok dari Sifeng. Melihat Yinsa tidak memiliki cincin penyimpanan, Sifeng dengan santai mengeluarkan cincin penyimpanan putih dari cincin penyimpanannya sendiri dan meletakkannya di telapak tangan Yinsa. Yinsa dengan hati-hati mengambil cincin penyimpanan dan memakainya. Dia juga memasukkan slip diok ke dalam cincin penyimpanan. Pada saat ini, Sifeng memandang Ersa dan Yulang. Ketika dia melihat mereka, kekuatan jiwa Sifeng sangat tajam. Tentu saja, dia bisa merasakan mata dan emosi mereka yang penuh harapan. Kamulang, Sifeng memandang Yulang dan berteriak. Mengaum, Yulang meraung ke arah Sifeng. Meskipun binatang iblis yang telah mencapai kaisar binatang iblis tingkat kelima dan memperoleh kecerdasan dapat berbicara dalam bahasa manusia atau bahasa lain, mereka tidak dapat berbicara kapanpun mereka mau. Mereka membutuhkan waktu untuk belajar. Selama periode waktu ini, Yulang telah bertarung dengan hantu yin di pegunungan binatang iblis. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mempelajari bahasa manusia? Namun, setelah mencapai alam raja peringkat kelima, kecerdasan Yulang jelas tidak kalah dengan manusia normal. Sifeng memandang Yulang. Sama seperti cara dia memperlakukan yinsa, dia dengan santai menjentikan jarinya ke arah Yulang. Tanda yang ditinggalkan Sifeng pada Yulang di pegunungan binatang iblis juga menghilang. 399 Yulang, ketika kamu mengikutiku, kamu sering bertarung bersamaku. Namun, aku tidak akan menerima murid yang tidak memiliki potensi. Sifeng berkata pada Yulang dan berhenti sejenak. Melihat ekspresi Yulang sedikit berubah saat dia menundukkan kepalanya karena kecewa, Sifeng melanjutkan, Namun, aku harap kamu bisa membuktikannya padaku, Yulang. Yulang, aku akan menerimamu sebagai murid untuk saat ini. Ketika kamu menerobos ke alam terhormat Orde Ketujuh, aku akan secara resmi menerimamu sebagai muridku. Mengaum, mendengar kata-kata Sifeng, kepala Yulang dengan cepat menganggup dan menggeram pelan. Namun, Sifeng bisa melihat tekat di mata Yulang. Sifeng kemudian menoleh dan menatap di menbumi. Setelah Sifeng menunjukkan kekuatannya, Demon Bumi benar-benar yakin. Ketika Sifeng menerima Iblis Yin sebagai muridnya, Sifeng juga melihat ekspresi penuh harapan yang sama di wajah Iblis Bumi seperti Yulang. Menguasai, melihat Sifeng menatapnya, Demon Bumi berseru dengan lembut. Sifeng menganggup dan berkata, Kamu baru saja mulai mengikutiku. Namun, aku sudah melihat bakatmu dalam pertempuran. Kamu sama seperti Yulang. Aku akan menerimamu sebagai muridku terlebih dahulu. Bagaimana kalau itu? Ia menguasai, Demon Bumi pasti akan menjadi lebih kuat. Iblis Bumi menjawab dengan suara yang dalam. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Bawalah blut Demon bersamamu. Lain kali saya melihat kalian, saya berharap dapat melihat pertumbuhan kalian. Ia menguasai. Mengaum. Setan Yin, Setan Bumi, dan Yulang menjawab dengan hormat secara serempak. Kemudian, di bawah tatapan Sifeng, dua mayat dan satu serigala terbang ke langit dan terbang menuju gurun di depannya. Beberapa sosok dengan cepat menghilang dari pandangan Sifeng dan menghilang dari gurun. Mengaum. Pada saat ini, ular Zili yang melayang di udara juga menukik ke arah Sifeng. Pikiran Sifeng bergerak, dan ular Zili yang menukik ke arah Sifeng dengan cepat menyusut. Ketika akhirnya mendekati Sifeng, ia sudah sekecil loah dan terbang ke ruang di antara jari kelingking Sifeng. Saudara Sifeng, suara Ziya terdengar dari depan. Sifeng melihat Ziya dan pendeta Kale melambaikan ekor ular mereka saat mereka meluncur ke arahnya. Di belakang Kale ada monster naga biru tinggi bersisik biru. Itu adalah Yixin, cucu Kale yang bermutasi karena kekuatan atafistik. Sifeng tersenyum pada Ziya. Namun, wajah Sifeng termutilasi parah, jadi senyumnya tidak hanya tidak ramah, tapi juga agak menyeramkan. Ziya juga baru saja bergabung dalam pertempuran. Dia masih memegang senjata mendalam tingkat 5, pedang guntur, yang diberikan Sifeng padanya. Saudara Sifeng, lukamu, Ziya menatap wajah Sifeng dan tangan Sifeng yang dimutilasi dengan parah. Dia mendekati Sifeng dengan wajah penuh kekhawatiran. Bukan apa-apa, itu hanya luka daging, kata Sifeng. Tapi kamu akan meninggalkan bekas luka. Dulu kamu sangat tampan, tapi sekarang, sekarang, bagi saya, bagi suku naga kami, Anda terluka seperti ini. Ziya menyalahkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, karena dialah Sifeng terluka seperti ini. Mendengar kata-kata gadis kecil itu dan melihatnya dalam keadaan seperti itu, wajah berdarah Sifeng sekali lagi menunjukkan senyuman yang mengerikan. Dia menghiburnya, tidak apa-apa. Dengan metode kultivasi saya, tidak butuh waktu lama bagi saya untuk pulih ke keadaan semula. Anda tidak perlu khawatir. Benar-benar, meskipun Sifeng sudah diyakinkan, Ziya masih khawatir. Jangan khawatir, gadis kecil. Tuan Sifeng sangat kuat. Aku yakin dia akan baik-baik saja, Kare juga menghibur Ziya. Iya, saudara Sifeng akan baik-baik saja. Ziya mengangguk. Kemudian, dia memandang Sifeng dan berkata dengan tulus, Saudara Sifeng, terima kasih banyak untuk ini. Setelah Ziya selesai berbicara, Kare juga buru-buru mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tuan Sifeng, Suku Naga tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda untuk generasi yang akan datang. Pertempuran ini masih diwariskan dari generasi ke generasi bahkan setelah ribuan tahun. Keturunan Suku Naga semuanya mengetahui bahwa ribuan tahun yang lalu, Suku Naga dipimpin oleh seorang utusan yang dipimpin oleh Dewa Naga yang agung untuk mengalahkan suku terkuat di gurun ribuan tahun yang lalu, para Dark Elf. Aku sudah selesai di sini. Sudah waktunya aku pergi. Sifeng berkata pada Ziya dan Karai. Ah, Saudara Sifeng, apakah kamu akan pergi sekarang? Anda dapat tinggal bersama kami selama beberapa hari lagi. Ziya berkata kepada Sifeng dengan ekspresi enggan ketika dia mendengar bahwa Sifeng akan pergi. Lupakan saja, aku masih punya urusan yang sangat penting untuk diselesaikan. Waktunya tidak banyak lagi. Jika aku mempunyai kesempatan untuk memasuki gurun lagi, aku pasti akan tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Sifeng berkata bahwa Hong Yue masih koma. Mereka hanya menemukan 10 bahan untuk pil pemanjang kehidupan yang melukai surga. Masih belum ada kabar dari Long Chen dan Qin Yuan dari Archana Raveners Guild. Waktu masih sangat sempit. Oh, benar. Karai teringat sesuatu ketika dia mendengar kata-kata Sifeng. Dia buru-buru mengeluarkan kotak giyok gelap dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Sifeng. Selama pertempuran, aku membunuh pembangkit tenaga listrik Dark Elf. Aku baru saja menemukan item di daftarmu di cincin penyimpanannya. Oh, Sifeng menjawab dengan lembut. Dia mengambil kotak giyok gelap dari Karai dan membukanya dengan lembut. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah bersinar dari kotak giyok. Ini bunga kuali merah. Sifeng memandangi bunga kuali merah kecil yang tumbuh dengan tenang di dalam kotak giyok. Bunga kuali merah adalah salah satu bahan yang dibutuhkan Sifeng untuk menyempurnakan pil pemanjang kehidupan yang melukai surga. Dengan bunga kuali merah ini, Sifeng telah mengumpulkan 11 dari 37 bahan yang dia butuhkan. Terima kasih. Sifeng berterima kasih pada Karai. Kemudian, dia menyerahkan slip giyok kepada Karai dan berkata, jika kamu menemukan salah satu bahan dalam daftarku di masa depan, hancurkan slip giyok itu untuk segera memberitahuku. Saya pasti akan memenuhi permintaan Tuan Sifeng. Karai buru-buru mengambil slip giyok itu dan menjawab. Juga, jika suku naga membutuhkan bantuan Ben Sao di masa depan, kamu dapat menghancurkan slip giyok yang kuberikan padamu kapan saja. Aku pasti akan bergegas secepat mungkin. Sifeng menambahkan. Tuan Sifeng, memang ada satu hal lagi saat ini. Karai membuka mulutnya dan berkata, meskipun sebagian besar pusat kekuatan para dark elf telah dimusnahkan, Tuan Sifeng, jika aku tidak salah, Pangeran Peri Kegelapan SK seharusnya melarikan diri dari tangan Tuan Sifeng dengan bantuan A benda gelap misterius dari zaman kuno. Sebagai pendeta suku naga, Karai tentu saja memiliki pengetahuan. Saat dia melihat api merah tua SK menghilang dan boneka-boneka berwarna gelap terjatuh, Karai memikirkan benda yang tercatat di buku kuno. Itu adalah benda misterius dari zaman kuno. 400. Aku akan meninggalkan tubuh ular api ungu di sukumu dan membiarkannya melindungimu. Bagaimana menurutmu? Sifeng berkata kepada pendeta wanita, Kalai, tubuh ular api ungu setara dengan ahli alam kehormatan bela diri bintang 2. Dengan tubuh ular api ungu yang melindungi sukunya, itu akan lebih dari cukup untuk menghadapi Pangeran SK dari alam kehormatan bela diri bintang 1. Tentu saja. Terima kasih banyak Pak. Wajah tua Charlie penuh kegembiraan saat mendengar kata-kata Sifeng. Pertama, tubuh ular api ungu akan melindungi suku tersebut. Setelah Sifeng pergi, suku tersebut masih memiliki kekuatan untuk melawan SK, anggota klan elf kegelapan yang masih hidup. Kedua, tubuh ular api ungu adalah tiruan dari dewa ular untuk melindungi wilayah suku. Kemudian, Sifeng menggunakan pikirannya dan raungan seperti binatang buas tiba-tiba terdengar dari jari kelingkingnya. Mengaum. Segera, seekor ular ungu kecil keluar dari jari kelingking Sifeng dan bergegas ke langit. Kemudian, ia tumbuh sebesar gunung kecil dan melayang di langit. Setelah tubuh ular api ungu muncul, Sifeng berkata kepada Zia, aku sudah memberi perintah pada tubuh ular api ungu. Ia akan mendengarkanmu mulai sekarang. Oke, Zia menganggup dan berkata, terima kasih, saudara Sifeng. Baiklah, ini waktunya aku berangkat. Saya yakin setelah pertempuran ini, klan elf kegelapan tidak hanya akan dimusnahkan, bahkan klan lain di gurun pun tidak akan punya nyali untuk memprovokasi klan manusia ular di masa depan. Setelah Sifeng selesai berbicara, sosoknya bergerak dan melesat langsung ke dalam kehampaan. Saudara Sifeng, saat ini, suara lembut datang dari bawah. Sosok Sifeng tiba-tiba terhenti. Dia berhenti di udara dan menatap wajah cantik dan agak kekanak-kanakan itu. Apa yang salah? Sifeng bertanya. Kamu, kamu harus berhati-hati di jalan. Kata Zia, kengganan di wajahnya semakin kuat. Oke, Sifeng menganggup. Oh benar, Sifeng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di antara alisnya. Setelah beberapa saat, Sifeng melempar batu giok itu ke bawah dan berkata kepada Zia, nak, tangkap. Zia mengulurkan tangan kecilnya dan menangkap slip giok di telapak tangannya. Tak lama kemudian, suara Sifeng bergema di benak Zia, kamu sedang mengembangkan daubela diri yang dikaitkan dengan petir. Aku telah mengukir teknik pedang yang dikaitkan dengan petir di atasnya. Ini adalah jurus pertama dari teknik pedang petir surgawi, Ini adalah langkah defensif. Anda bisa mengolahnya dengan baik di masa depan. Selain itu, masih ada niat bela diri saya yang tersisa di dalamnya. Pahami dengan baik. Suara dalam pikiran Zia ditransmisikan oleh kekuatan jiwa Sifeng. Ketika Zia kembali sadar dan melihat kehampaan dengan hati-hati, sosok Sifeng sudah menghilang. Terima kasih. Di padang pasir, seorang gadis berteriak sekuat tenaga. Itu adalah dunia bawah tanah yang luas. Gelap dan suram, berkelap-kelip dengan nyala api gelap. Di dunia bawah tanah, ada istana bawah tanah setinggi bukit. Di sekitar istana bawah tanah, ada banyak bangunan gelap yang indah dan anggun. Namun saat ini, dunia bawah tanah, termasuk bangunan-bangunan gelap yang indah dan anggun, menjadi sunyi senyap. Seolah-olah seluruh orang di dunia ini telah mati. Ledakan. Tiba-tiba, guntur gelap meledak di dunia bawah tanah yang gelap ini. Petir gelap melintas di langit dan menyinari istana yang gelap. Di istana yang gelap, sebuah cermin gelap besar melayang di udara. Di cermin gelap, ada gambar gurun yang berkedip-kedip. Dia mengangkat kepalanya dan memiliki wajah ungu tua, muda, indah, dan agak kekanak-kanakan. Jika si Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini. Dia adalah pangeran peri kegelapan, S, yang menggunakan artefak kuno misterius, boneka-boneka, untuk memblokir kematian. S mengangkat wajahnya yang ungu tua, yang kini kabur karena air mata. Gambar yang dilihatnya dari cermin gelap adalah adegan pertarungan antara klan peri kegelapan dan klan naga. Mati, mereka semua mati. Ibu S, ratu peri kegelapan, Ashali, telah meninggal. Lebih dari dua ribu prajurit klan elf kegelapan semuanya tewas. Tidak, 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 S melihat pemandangan ini dengan sedih. Dia mengepalkan tinjunya dan tubuhnya gemetar hebat. Karena artefak kuno, boneka-boneka hitam pekat, tinju S, yang telah dihancurkan oleh si Feng, kini kembali ke tubuhnya dalam kondisi sempurna. Tak hanya itu, luka di sekujur tubuhnya pun sudah sembuh. Meski tidak ada luka di sekujur tubuhnya, namun saat ini S melihat ibunya meninggal dan anggota klannya mati mengenaskan. Rasa sakit di hatinya seratus kali lebih besar daripada rasa sakit di tubuhnya. Manusia, saya akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai pengorbanan untuk semua anggota klanku yang meninggal. Ah, S meraung ke arah langit. Suaranya bergema di istana yang gelap. Seluruh istana yang gelap, di bawah raungan keras S, mulai bergetar hebat. Ledakan, ledakan. Hah, hah, hah. Setelah suara gemuruh yang keras, tubuh S menjadi lemas dan tak berdaya. Dia berjongkok di tanah dan terus-menerus terengah-engah. Pada saat ini, cermin kegelapan yang melayang di udara juga menjadi gelap. Tubuh S menjadi lemas tak berdaya. Itu karena mengaktifkan cermin kegelapan membutuhkan energi yang besar. Saat ini, energi di tubuh S sudah habis seluruhnya. Yang mulia, kami, kami harus segera pergi. Jika manusia itu memimpin suku naga untuk membunuh kami, kami akan mendapat masalah. Pada saat ini, seorang tetua klan elf kegelapan yang bungkuk dan keriput datang ke belakang S dan mendesaknya dengan wajah penuh urgensi. Pada saat ini, tidak jauh di belakang S, sebuah pintu gelap bersinar. Dark elf, tua dan muda, terus-menerus memasuki pintu cahaya gelap ini. Tidak ada yang tahu kemana arah sisi lain dari pintu cahaya gelap ini. Para dark elf yang bisa bertarung, dibawah komando Ratu Ashali, semuanya pergi ke wilayah suku naga untuk bertarung. Para dark elf yang dulunya kuat kini hanya tinggal kurang dari seratus orang tua, wanita, dan anak-anak. Namun, bagi para dark elf, tua dan muda ini setara dengan masa depan para dark elf. Ayo pergi! S dengan keras mengatupkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian. Saat ini, dia masih mengangkat kepalanya dan melihat ke cermin gelap cahaya. Namun, S sepertinya bisa melihat wajah orang jahat itu di cermin cahaya gelap ini. Orang jahat itu bukan hanya musuh para dark elf, tapi juga aib bagi S. Segera setelah itu, S tiba-tiba berdiri. Seluruh auranya tiba-tiba berubah drastis, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi jauh lebih dewasa. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Saya, S. Aku bersumpah demi anggota klanku yang sudah mati. Suatu hari nanti, aku akan membunuh orang ini, membasu suku naga dengan darah, dan mempersembahkan korban kepada jiwa klanku yang telah mati. Teriakan muda itu bergema di istana para dark elf untuk waktu yang lama. Terima kasih.